Presiden Joko Widodo kembali menggelar rapat terbatas, ratas yang membahas polusi udara. Ratas hari ini diikuti sejumlah menteri dan membahas kualitas udara di Jabodetabek. Ikut dalam ratas diantaranya Menteri Koordinator Bidang PMK Muhajir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menkes Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Ratas polusi udara kali ini merupakan yang kedua kalinya digelar Jokowi. Sebelumnya pada 14 Agustus lalu, Presiden Jokowi juga memimpin ratas yang membahas polusi udara di Jabodetabek. Dalam sambutan ratas saat itu, Jokowi menegaskan kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir sangat buruk. Saya tugaskan untuk semua memfokuskan pada kegiatan penanganan pengendalian polusi udara ini karena menyangkut kesehatan. Jadi cara-cara penyelesaiannya harus dengan dasar atau basis kesehatan. Semua KL diminta untuk tegas dalam langkah, dalam kebijakan, dalam langkah, dan dalam operasi lapangan. Ini tentu pada konteks Kementerian LHK terkait dengan penegakan hukum terhadap sumber-sumber pencemaran. Terutama dari industri pembangkit listrik dan lain-lain. Hari ini kualitas udara Jakarta tercatat sebagai kota yang paling berpolusi nomor 6 di dunia berdasarkan data dari IQ Air. Indeks polusi di Jakarta mencapai poin 125 berkategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Menurut IQ Air.com berpukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara tren polusi udara DKI Jakarta selama 5 hari menunjukkan semakin parah. IQ Air mencatat pada 24 Agustus di poin 144, lalu 25 Agustus dengan poin 147, 26 Agustus 152 poin, lalu pada 27 Agustus meningkat mencapai poin 157, dan hari ini mencapai poin 154. selamat menikmati.